Oke, suara nyala. God damn it, gue udah rekam ini dan ternyata suara di mic-nya itu gak nyala. Oke, selamat tahun baru semuanya. Semoga kalian punya liburan yang menyenangkan dan untuk video kali ini kita bakal lihat gadget-gadget favorit gue dari tahun 2023 kemarin. Mungkin bukan yang terbaik, mungkin juga bukan yang terhebat, tapi inilah gadget-gadget favorit gue dan gue juga pake untuk hari-hari. Jadi ya, gue pikir gue bakal sharing ini karena tahun lalu gue gak sempet bikin kayak keyboard terbaik 2023 atau mouse terbaik 2023. Jadi ya, gue bakal gabungin ke video ini aja. Oke, yang pertama dan juga yang terbaru karena gue baru aja beli kayak kayaknya 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Yaitu adalah sebuah HP Asus Zenfone 10. Akhirnya gue ganti HP juga selama 5 tahun pake OnePlus 6T. Itu HP yang mantep banget, gak ada masalah, tapi gue pikir mungkin udah saatnya gue ganti yang baru. Dan pas pertama kali lihat ini, gue langsung, ini dia. Ini dia, HP yang bakal gue beli. HP yang di bawah 10 juta, jadi masih masuk sama prinsip gue kalau mau cari HP baru. Kalau bisa di bawah 10 juta, ini mantep banget. Dan juga size-nya gak besar dan juga gak kecil. Medium-medium gitu aja yang gue sih suka banget. HP ini juga juara 2 dari listnya Marques Brownlee ya. Jadi pas gue nonton itu, gue langsung kayak, yaudah gue beli aja. Dan sejauh ini sih, sama sekali gak ada komplain. Gue puas banget. Gue awal pikir apa mungkin ganti iPhone baru ya, kayak iPhone 15 Pro. Yang gue jujur aja lumayan naksir sih. Tapi gue belum rela lah untuk keluarin 20 juta untuk sebuah HP ya. Ini cuma 8,5 juta. 8,5 juta loh. Udah sebagus ini. Gue heran buat apa kita beli HP mahal-mahal. Gue cuma merasa gue salah pilih warna aja ya. Warna biru ini. Agak sedikit butek sih di depan mata. Gue kurang suka jadinya. Mungkin yang warna hitam atau yang warna putih bakal jadi pilihan yang lebih aman ya. Atau mungkin yang warna hijau juga yang keliatannya cakep. Matching juga sama baju hijau gue ini dari Tenjin. Thank you, Tenjin. Tapi gak apa juga karena gue pake casingnya. Ini juga casing yang udah dapet langsung dari boxnya. Mantep banget. Gue suka sama HP yang dapet casing di box. Paling ada satu masalah aja pas pertama kali gue unboxing dan taro. Gue punya SIM card. Itu gak ada internetnya. Gak tau kenapa. Ada sinyal. Bisa WA. Tapi gak bisa internetan sama sekali. Harus restart-restart. Matiin, nyalain, matiin, nyalain gitu. Baru nanti tiba-tiba bisa. Tapi nanti tiba-tiba gak bisa lagi. Jadi gue bingung banget sama hal itu. Akhirnya gue reset ulang dari awal. Dan sekarang sih udah bener. Gak ada kayak gitu-kaya gitu lagi. Jadi ya gue gak terlalu tau juga kenapa itu. Tapi itulah Asus Zenfone 10. Salah satu gadget favorit gue dari tahun lalu. Mantep. Oke, next. Keyboard. Banyak keyboard yang keluar di tahun lalu. Tapi gue gak bisa bahas semua keyboard di satu video ini ya. Jadi gue bakal sebut satu favorit gue aja. Dan juga itu keyboard yang gue pake di setup belakang gue ini. Dan itu adalah My Neighbor Keyboard M7W. Bukan keyboard yang terbaik. Bukan keyboard yang terindah juga gue rasa ya. Tapi so far sih untuk ketik menurut gue paling enak. Dan suaranya juga paling renyah. Stabilizernya jujur aja udah rattle sekarang ya. Jadi ya gak bagus-bagus banget disitunya. Tapi gue gak terlalu peduli juga sih jujur aja gue pake ini cuman untuk main game. Di setup belakang gue ini. Dan ya untuk main game sih ini udah nyaman banget. Pada akhirnya keyboard untuk main game juga ya hampir bisa dibilang sama aja semua. Mungkin ada fitur yang lain kayak yang satu ini bisa makro lah atau bisa apalah. Punya fitur rapid trigger kayak wooting yang gue sih pengen coba tapi belum kesampean. Tapi buat gue sih keyboard tetep aja paling di bawah ya untuk level kepentingan. Mouse, controller, mouse pad. Menurut gue itu lebih penting dibanding keyboard yang sendiri. Jadi ya pake keyboard apa aja yang kalian nyaman menurut gue sih gak ada masalah. Dan kebetulan aja buat gue ini yang paling nyaman. Gue juga suka keycap OEM untuk main game. Jadi karena ini udah OEM dari sananya. Mantep. Setelah keyboard ini keluar ini udah gantiin keyboard gue sebelumnya. KBD67 Lite. Yang gue udah pake selama 2 tahun untuk main game doang. Dan ya gue jadi ngerasa ini lebih bagus aja dibanding keyboard yang itu. Jadinya gue pilih yang ini. Oke selanjutnya itu adalah mouse gaming. Dan gue rasa kalian udah tau lah jawabannya ini apa. Karena gue juga baru aja review itu produk. Dan itu adalah Fantech Helios 2 Pro. Ukurannya mantep. Beratnya pas. Dan dia juga punya spek yang udah gak ketinggalan jaman. Dan dia punya 4000 polling hertz ratenya itu juga ya cherry on top gitu lah. Walaupun gue sih gak pake ya. Gue udah balik lagi ke 2000 hertz kalau gak salah sekarang. Mouse yang solid banget. Gak terlalu ada hal negatif yang gue bisa bahas. Mungkin warnanya aja gue gak terlalu suka warna kuning ya. Mungkin warna oranye bakal lebih keren. Tapi ya itu hal kecil doang. Trackingnya mantep. Glidenya smooth. Dan ini bikin gue semangat lagi untuk main game. Dan ngomong-ngomong soal glide. Gue awal mau pake mereka punya strife pad. Yang keluar bareng sama mouse ini juga. Tapi pada akhirnya gue balik lagi ke dashmate biasa ini aja. Karena itu gue ngerasa agak sedikit kelicinan aja ya. Gue lebih suka ada kontrolnya gitu. Yang kita bisa didapetin dari dashmate-dashmate kayak gini. Dan juga ngomong-ngomong soal dashmate. Dashmate minimalis OCXT udah balik restock lagi. Tapi gue bakal list ini sebagai stok B. Atau produk yang ada sedikit cacatnya. Nah ini kesalahan gue juga sih ya. Maklum aja gue lakuin ini semua sendiri. Jadi banyak dashmate yang kesimpan di gudang. Dan mungkin ketimpah sana sini. Jadinya banyak dashmate yang mulai bergelombang. Kita juga bisa lihat dari bekas garis-garis di dashmate ini. Walaupun itu gelombangnya lama-kelamaan. Kalau kita tebarin dan pake hari-hari. Itu bisa aja hilang. Tapi untuk pas pertama kali unboxing. Itu bakal kerasa kayak. Loh kenapa banyak gelombang gitu. Makanya gue bakal masukin ini sebagai stok B. Dan udah jelas harganya juga bakal turun. Jadi kalau kalian pengen support gue. Dan juga pengen punya dashmate minimalis OCXT. Yang bisa dibilang sebenernya ini limited edition sih ya. Karena gue gak bakal bikin lagi. Jadi kalau stoknya udah abis. Ya bakal gak ada lagi. Jadi ya kalau kalian tertarik. Linknya ada di bawah. Thank you. Oke next. Itu adalah laptop stand dari Pressplay. Yang gue udah bikin videonya juga. Dan ujung-ujungnya gue suka banget sama produk ini. Akhirnya gue pake di meja gue sendiri. Barang yang simple. Solid. Berguna. Sesuai ekspektasi kita. Dan harganya juga gak terlalu mahal banget. Jadi ini barang yang gampang banget gue rekomen ke orang-orang. Kalau kalian pengen bikin setup kalian jadi lebih ada gaya gitu lah. Dan gue rasa juga ini bakal cocok lah sama semua jenis setup. Oke selanjutnya mungkin agak sedikit kurang menarik. Untuk beberapa dari kalian ya. Tapi ini barang yang gue udah bawa hampir kemanapun gue pergi. Dan itu adalah kamera Ricoh GR2. Gue udah penasaran lama banget sama kamera ini ya. Dan akhirnya tahun lalu pas bulan Oktober gitu. Gue beli karena gue ketemu yang good deal juga. Dan yes ini bukan versi yang paling baru. Mereka punya yang GR3 dan juga GR3X. Ini yang GR2 aja. Gue belinya ini bekas. Dan ya ini kamera dari tahun 2015. Jadi gak punya spek yang paling kekinian ya. Ini cuma punya 16MP. Autofocusnya bisa dibilang lumayan pelan. ISO performance juga gak bagus-bagus banget. Gue cuman percaya ini sampe 1600 doang. Dan fitur videonya bahkan sampe sekarang gue gak pernah coba sama sekali. Gue cuman pake ini untuk foto doang. Tapi oh my god ini kamera seru banget untuk dibawa kemana-mana. Dimasukin kantong itu beneran gak kerasa sama sekali. Kayak lagi masukin HP ke kantong aja. Dan kalo kita masukin tas itu juga gak bakal bikin tas kita jadi makin berat. Jadi gak ada alasan untuk gak bawa ini keluar. Dan untuk hasil foto-fotonya sih gue suka banget. Punya tone nostalgia gitu loh. Tapi ya balik lagi ini kamera yang memang cocok untuk tipe-tipe foto yang gue suka ambil ya. Kayak foto harian, foto dokumentasi, foto street, atau pas foto jalan-jalan. Dan bukan untuk foto kayak produk atau foto klien yang berbayar gitu loh. Kalo gitu sih ya gue gak bakal pilih ini juga sih. Ini untuk harian dan hobi aja. Sama kayak Gadget In yang punya kamera Leica Q2. Itu untuk hobi aja dan untuk seru-seruan. Yang ini juga sama konsepnya. Tapi dengan harga yang jauh, jauh lebih murah dibanding Leica. Tapi suatu saat gue juga pengen punya Leica Q. Jadi kalo kalian suka dengan tipe-tipe foto harian dan foto asik-asik doang. Gue rekomen banget untuk liat kamera ini sih. Gak masalah tipe yang mana. Mau yang GR2 kayak gue punya. Atau GR3, GR yang pertama. Semuanya juga masih bagus dari review-review yang gue nonton sih. Oke, abis itu adalah monitor di belakang gue ini. Monitor yang kalian juga udah banyak tanya-tanya. Ini tuh Acer Predator X45 Monitor Ultrawide 21x9 44,5 inch. Resolusi di 3440x1440p. Panelnya itu OLED di 240Hz. Dan ya, sejauh ini sih ini seru banget sih. Gue baru pake ini selama sebulan gitu. Dan jujur aja gue dipinjemin doang sama Acer. Gue bakal balikin nanti. Dan bakal ada video terpisahnya juga. Jadi subscribe biar gak ketinggalan. Dan ya, selama ini gue main game AAA itu... Wow, enak banget. Mungkin untuk game kompetitif kayak Valorant atau Apex... Ya, 24 inch juga udah cukup sih. Gak perlu yang kayak gini. Tapi kalau kalian main gamenya itu single player, AAA, dan kalian punya banyak duit... Ini boleh sih. Tapi ya, itulah barang-barang yang berkesan buat gue dari tahun 2023. Dan gue beneran pake untuk hari-hari. Kalau boleh jujur juga hal yang paling berkesan buat gue di tahun lalu itu bukan barang. Tapi kita punya series, react setup, dan juga kayak Macbook series gitu. Pokoknya video seru-seruan yang keliatannya sih kalian juga suka. Dan ya, gue seneng banget sih kita bisa melakukan itu di tahun lalu. Dan udah jelas tahun ini juga bakal lanjut. Jadi jangan khawatir, react setup itu udah jelas pasti ada juga di tahun ini. Tapi ya, itu aja dari gue, video pertama untuk tahun 2024. Dan ya, semoga tahun ini bisa jadi tahun yang lebih menyenangkan dari tahun lalu. Dan ya, bye-bye. Kita ketemu di video selanjutnya. Let's go!